Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Namun petinju asal kayong utara tersebut tidak tergesa-gesa. Di ronde satu dan ronde kedua, Daud Jordan ini nampaknya lebih sering bertahan sedikit membiarkan Pavel menyerang. Hanya cuma sesekali Daud Jordan membalasnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, begitu memasuki ronde yang ketiga, duel berlangsung lebih panas. Karena Daud Jordan mulai lebih agresif dengan melancarkan bogeman-bogueman. Ini berlangsung hingga ronde keempat. Petinju Indonesia Daud Jordan di dua ronde ini lebih mendominasi, sementara Pavel Malikov lebih banyak bertahan. Petinju Tuan Rumah sesekali hanya melancarkan pukulan, dan itu telak diterima oleh Daud Jordan. Terima kasih telah menyerang. Memasuki jalannya ronde yang kelima, Petinju Indonesia Daud Jordan ini semakin bersemangat nampaknya. Nah, pada ronde ini beberapa kali pukulan Daud Jordan mengenai telak masuk bersarang di wajah Pavel Malikov. Duel berlanjut hingga ronde yang ke-6. Nah, kemudian di ronde yang ke-6 ini, jual beli pukulan, kedua Petinju semakin sengit. Daud Jordan semakin ngotot. Namun di saat Petinju Rusia ini mulai kewalahan menerima serangan dari Daud Jordan, tiba-tiba ada aksi yang tak sportif dilakukan oleh Pavel Malikov. Dia menekl Daud Jordan dengan sengaja, yang mengakibatkan Daud Jordan ini terjatuh. Kemudian Wasid memperingatkan Pavel dan memotong nilainya. Namun untungnya Daud Jordan tak mengalami cedera dan bisa melanjutkan kembali pertarungannya. Nah, di sini pertarungan semakin memanas. Pukulan-pukulan Daud Jordan telak diterima oleh Pavel Malikov. Namun terlihat Daud Jordan ini sudah mengalami pendarahan di bagian pelipis mata kirinya. Ya, tiba saatnya memasuki roli yang ketujuh. Sorakan dari penonton tuan rumah memberikan yel-yel untuk petinjunya terdengar jelas. Namun itu tak membuat Daud Jordan turun mental. Nah, bahkan palah Daud Jordan ini berhasil memukul jatuh petinju tuan rumah. Namun sayangnya, Wasid menganggap hanya karena terpleset. Kemudian duel terus berlangsung. Petinju Rusia ini nampaknya sudah semakin sulit untuk menghadapi serbuan dari Daud Jordan. Terlihat juga ada luka darah di bawah mata kanan dari Pavel Malikov yang memaksa petinju Rusia tersebut harus berulang kali melakukan klinis. Kemudian duel memasuki roli yang kedelapan. Sudah mulai terdengar di tribun penonton meneriakan Cino. Ya, itulah panggilan Daud Jordan kala itu. Daud Jordan semakin bersemangat. Namun sayang, Daud ini harus terkena pukulan strik kanan telah dari Pavel Malikov. Namun itu tak menggoyahkan Daud Jordan. Petinju Indonesia terus melakukan penekanan kepada lawan. Nah, di saat inilah Daud Jordan melepaskan kombinasi huk kanan yang menusuk rusuk Pavel dan ditutup dengan huk kiri keras. Seketika petinju Rusia tersebut langsung terjatuh sambil meringis kesakitan memegangi rusuk kirinya Wasid akhirnya menghitung dengan 10 hitungan namun petinju Rusia tersebut tak bisa bangkit. Daud Jordan akhirnya dinyatakan menang TKO di ronde yang kedelapan namun yang mengharukan setelah Daud Jordan ini berselibrasi berdiri di atas ring kemudian dia turun dan memakai jaketnya lalu menghampiri petinju tuan rumah yang masih berbaring. Disinilah Daud Jordan menunjukkan sikap respeknya dia memeluk lawannya yang masih terkapar. Terima kasih telah menonton!